Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Raden mau nyekar umpunan siapa? Ibu saya. Ibu. Saya kenal semua orang Manguntur. Tetapi saya tidak pernah melihat Raden di desa itu. Saya dilahirkan di desa ini. Setelah kedua orang tua saya meninggal, saya ikut paman saya yang sekarang ada di Majapahit. Siapa nama Ibu Raden? Kalau boleh saya tahu. Nari Ratih. Kenapa paman? Kasian wanita itu. Semasa hidupnya, dia kembang desa ini. Orangnya cantik. Wataknya sangat baik. Rupanya paman kenal dengan ibu saya. Dia dan juga suaminya tewas karena fitnah oleh adik kandung suaminya sendiri. Maksud paman? Sebaiknya, Raden, nyekar saja dulu. Silakan pakai pedupaan saya. Nanti saya akan ceritakan semuanya kepada Raden pada waktu depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terus terang, perasaan saya selalu was-was Kak Kang Saya heran, kenapa Kak Kang mengizinkan Panji pergi? Semua orang selalu mencemaskan anaknya yang pergi Karena kita selalu berpikiran Hanya kitalah yang mampu menyelesaikan masalah Yang saya khawatirkan, kalau Dewi Sambi mengetahui bahwa Panji itu adalah keponakan Kak Kang Kenapa kita tidak menghidap di rumah di rumah saja Panji? Kelihatannya rumah ibumu ini sudah tua dan kotor Saya dilahirkan sampai usia anak-anak di rumah ini Itu layunan di mana saya sering bermain dengan pembantu setia ibu yang bernama Nyilemus Sayang, semua penduduk desa tidak ada yang tahu bagaimana nasib perempuan tua yang baik hati itu Kamu lah, jangan kau intai rencanamu Lalu kau kabarkan beritanya ke pelosok-pelosok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Pintu depan mampun belakang masih terkunci waktu saya bangun tadi Sebaiknya kita cari Pecah ke tiga tempat Saya ke kuburan, Kang Dargo ke pasar Dan yang lainnya bisa menanyakan ke rumah Kibeka Kita berangkat sekarang Dan tanca sebaiknya menunggu di sini Takut tak ada apa-apa Semua penduduk desa menguntur mengagumi Pasangan ibumu Nari Ratih Dan mendiang ayahmu Arya Dwi Pandu, Arya Dwi Pandu, Arya Dwi Pandu Sebagai pasangan keluarga yang rukun dan bahagia Terutama sejak kamu lahir Raden mau sarapan ikan bakar Ikannya sudah matang Teruskan ceritanya, Paman Saya senang mendengar cerita tentang ibu Ya, siapapun akan senang mendengar cerita tentang Nari Ratih Semua orang hormat dan sayang kepada ibumu Terutama sekali bapakmu Tapi saya ingat saya Bapak sering galak pada ibu Dan dia sering menggantar ibu Oh ya, ya Memang kemudian keluarga yang rukun dan adem ayam itu menjadi buyar Dan sering bertengkar Gara-gara diganggu oleh adik ayam Tapi kata Paman Bapak cemburu Dan sering marah-marah kepada ibu Setelah paman-paman berkembaranya Karena paman-paman danul dulunya adalah kekasih pertama ibu Cukup, Pak Dekamu Cukup, Pak Dekamu Cukup, Pak Dekamu Sudirat Sudirat Pamanmu yang cerita Benar Juga nyilemus Nyilemus pembantu rumah itu Kasian, Den Apa maksud paman? Semua orang tahu bahwa perempuan tua pembohong itu mata duitan Dia disogok kaman danu supaya membohongi Raden Memfitnah Bapak Raden Saya kadang-kadang kasihan, Den Sama Bapakmu Siapa sebenarnya paman? Kelihatannya Begitu dekat hubungan paman dengan Bapak Saya Sahabat Aryadu Bangga Perbisi, Pak Kusti Paji dekat sini Tidak Bapak kental dengan Kusti Paji ke tawang Tidak Bapak kental dengan Kusti Paji ke tawang Bapak kental dengan Kusti Paji ke tawang Kemana itu anak? Bagaimana paman bisa tahu? Ah Itu tidak penting Yang paling penting bagi Raden adalah Mengetahui kejadian yang sebenarnya Supaya Raden tidak lagi tertipu oleh serigala berbulu domba itu Sudah dulu, Den Jalan menuju ke rumah ibumu Terus ke sana Paman mau ada perlu Paman mau kemana? Paman harus pergi dari sini Karena semua penduduk desa ini kurang suka kepada paman 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 adalah sahabat baik Aryadu Bangga Paman tahu semua ini pasti karena pengaruh Arya Kamandanu Yang memfitnah ayahmu telah bekerja sama dengan orang gelang-gelang untuk menghancurkan desa Mangundu Sesudah katanya membakar rumah Kakekmu di Kurawan Padahal dia membakar tempatnya Mereka ini Barang orang yang meman今 Basta membayar ratasan Dia membayar katakan jala-katakan ya Tan ni 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 Terima kasih telah menonton 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 Altyazı M.K. Lakukan lemah Lakukan Arwah kedua porang-tua rada yang sudah sangat menerita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dengan berat hati Panji kembali pergi dari rumah ini Panji tahu Paman dan Bimi pasti marah pada keputusan ini Tapi suara hati Panji semakin kuat Menyuruh Panji untuk pergi Makan Panji Sembah hormati Panji untuk Paman dan Bimi Saya benar-benar tidak mengerti pada anak itu Saya khawatir ada yang mempengaruhi dia waktu di desa Kurawan, Kakak Memang agak aneh Tidak biasanya dia begitu Mungkin memang dia terpengaruh seseorang Tapi siapa? Beberapa hari terakhir Saya perhatikan Anak itu memang agak berubah, Kakak Tapi saat itu Saya mengira hanya masalah kemanjaan biasa Mungkin Panji kurang suka Karena kita selalu mengekang pergaulannya Dengan anak-anak bangsawan lain Yang hanya suka bersenang-senang Sebaiknya saya menyusul dia ke Mangguntur Saya ingin tahu Apa yang dia lakukan di sana Apa tidak sebaiknya Kakak tanyakan dulu kepada Ratanca Ada kejadian apa di Mangguntur Waktu mereka ke sana Maaf, Kusti Kusti mau ketemu Kusti Halayu ya Sepertinya tidak bisa, Kusti Kusti Halayu ya sedang sibuk mengurus ayam aduanya Katakan sama majikanmu Aku ingin bertemu Tugasmu hanya untuk menyampaikan perintah Bukan untuk memutuskan Aporkan sana Baik, Kusti Kusti Arya kemandan datang Persilahkan dia kemari Katakan saya sedang Baik, Kusti Ayo, Kusti Kusti ketawang Ada apa lagi Saya ingin tahu Tanca Tanca Kusti memanggil saya Tuan Arya kemandanu ingin bicara dengan kamu Silakan adik Tanca Waktu di Mangguntur Atau selama perjalanan Apakah Panji Ketemu dengan seseorang yang mengajaknya ngobrol? Setahu saya Tidak, Pak Man Atau mungkin Ada kejadian yang aneh di sana? Iya Malam menjelang kami mau pulang Pagi-pagi saya mendapatkan Panji hilang Padahal semua pintu dan jendela Masih dipalang dari dalam Dan saya melihat atap rumah Yang katanya rumah ibunya itu jebol Kami mencari ke sana kemari Dan ketemu Di tepi sungai dekat keburan ibunya Rataan tak ada, Kakak Saya harus menyusul Panji ke Mangguntur Pasti ada seseorang yang telah merasuki jiwa Panji Entah siapa Apa maksud Kakang? Ada yang merasuki pikirannya? Saya khawatir mungkin ada yang mempengaruhi dia Untuk menjauhi saya Atau barengkali saja untuk memusuhi saya Mungkin kawan-kawan Kakang di Pangga Siapa? Kata Kakang tidak ada satu orang pun Yang suka kepada kelakuan di Pangga Mungkin orang yang sering mendapat pemberian Dari Kakang di Pangga Rasanya gak aneh Dan kurang sejuk Bagaimana kalau saya ikut menemani Kakak Kemang Mangguntur? Kamu itu selalu lupa Bahwa kandunganmu semakin besar Anakmu bisa keguguran Kalau kamu naik kuda sejauh itu Siapkan saja segala keperluan saya Paling lama untuk satu pekat Paling lama untuk satu pekat Kakang? 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 Jangan dirubahkan dulu bibi Biar obat itu langsung masuk ke dalam perut Dan melemahkan pengaruh racun itu Biarkan bibi Paman kaman danu akan selamat Racun itu belum sempat membusukkan lambungnya Meminumkan bibi Obat ini untuk menekan semua hutan Racun itu Dinding lambung paman kaman danu akan sederah Paman boleh berbaring lagi Bi Mudah-mudahan besok pagi sudah kembali segar Untung cepat ditolong Kalau tidak Usus paman bisa hancur Tidak ada seorangpun yang mampu bertahan dari racun kejam itu Terima kasih Tanja Saya tidak sangka Panji Tega melakukan perbuatan kejam seperti itu Panji? Saya yakin Dia yang membubuhkan racun itu ke dalam kendi Itu kenapa Dia melarikan diri dari rumah Kamu sudah membunuh orang Yang selama itu dengan tulus membesarkan dan didi kamu Durhaka kamu panji Malu aku punya anak seperti kamu Ampun saya Ibu Saya demi ikuti apa yang saya anggap benar Ibu Apa yang kamu anggap benar ternyata keliru Kamu telah menemukan jalan sesak Anak macan yang mungkin menjadi kunci Dia tetap menjadi harimau bertaring kunci Dengan jagar tajam siap mencengkeram siapapun Ahahahah 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 Ahwah Ahaha Ahahaha Siapa dia? Kelihatannya bukan orang Manguntur Sudah beberapa hari ini dia selalu makan di sini Kata orang dia selalu menunggui kuburan Nari Ratih di Bukit Cungkuk Mungkin dia anak Nari Ratih? Kasian Saya seperti pernah kental orang itu Iya ya, kalau tidak salah Bekas kekasih Nari Ratih, Arya Kemandana Adiknya lebih bangga Mau apa dia kemari? Mungkin mau ke kuburan Ratih Sebenarnya dia masih mencintai Nari Ratih Meski kekasihnya itu Menikah dengan kakak kandungnya Tidak usah takut, Pak Paman bukan hantu Meskipun racun yang kamu bubukan Kedalam kendi Yaris merenggut nyawa pamanmu sendiri Apa salah paman? Sampai kamu tega mau membunuh Seperti membunuh seekor tikus Paman telah membunuh ayah Paman yang menyebabkan ibu mati Paman telah menghancurkan seluruh keluarga Panji Panji Tuduhanmu benar-benar keji, Panji Dari mana kamu mendapat berita fitnah itu? Jangan dekat Paman sengaja merusak rumah tangga ibu Karena paman jatuh cinta kepada ibu Itu yang menyebabkan ayah cemburu Dan menyisak ibu Akhirnya meninggal Panji Demi Dewata Agung Apa yang kamu ucapan itu Bertolak belakang dengan kenyataannya Panji Jangan dekat Panji tidak sudi Disentu orang telah menyengsarakan Panji Cukup Kamu sudah menyakiti aku Panji Apakah pantas orang yang telah memelihara kamu dari kecil Sampai kamu dewasa disebut menyengsarakan? Apa pantas orang yang rela mengorbankan seluruh hidupnya Demi keponakannya sendiri Disebut menyengsarakan? Itu semua untuk menutupi kebuskan paman Kepada ayah dan ibu Betapa tega paman merusak rumah tangga kakak kandungnya sendiri Seumur hidup Paman tidak pernah berbohong Siksa Dewata akan mencekik leher paman Kalau paman berdusta Dengarkan baik-baik anak muda Tidak cuma kamu yang berhak berbicara Dan jangan merasa Paling benar sendiri Karena kebenaran sejati ada pada nalar yang cernih Nalar yang tidak dipengaruhi hawa nafsu Kami bahagia Memadu cinta Selama bertahun-tahun Sampai ayahmu datang Mengobrah rayuan Dengan syair-syair gombalnya Yang terdengar syahdu Kepada kekasihku Antara aku Dan ayahmu Akhirnya Kesuciannya sebagai seorang gadis Berhasil direnggut oleh Arya Dwi Pangga Di Candi Walandit Tempat yang seharusnya disucikan Nari Rati sangat menyesal dengan perbuatan yang sangat terkutuk itu Setelah sadar dari rayuan gombal ayahmu Tapi kesuciannya tidak pernah bisa kembali Dia tidak berani menemui ku lagi Panji Dan siapa yang paling terpukul Aku Panji Kakak kandungku sendiri tega menghancurkan cinta suciku Buka kedua telingamu anak muda Supaya kamu bisa mendengar dari dua pendapat Dengan dalarnya Dengan pikirannya Mampu merampiaskan Ancuran hatiku Tidak meninggalkan rumah Sampai kemudian bertemu di Nimesi Sosok yang mampu Menggantikan tempat Nari Rati Di hatiku Tapi kamu tahu apa yang terjadi Sekali lagi Ayahmu kembali merebut kekasihmu Dan Sampai lahir adikmu Ayu wanita Dengan perasaan lanjut Panji itu tetap kuakui sebagai anakmu Apalah lagi yang bernasib buruk Karena kebenjatan dari orang tua kandungmu sendiri Tapi masih rela menyayangi keponakannya dengan tulus Pantas kamu tuduh sebagai Perusak rumah tangga dari orang tuamu Kepal suan selalu menip-nip bumi yang lembut dan jujur Topeng-topeng putih yang semuji-suji Selalu laris terjual di pasar-pasar Di warung-warung Karena Terlalu banyak manusia khusus Ingin menutupi kebusukannya Kakak di panggah Kakak di panggah Kau murah menjadi penyantun anak sebatang kara Padahal dia Membunuh kedua orang tuanya Dia Dia menyerupanya membunuh paman Rupanya kau masih hidup kakang dui pangga Dendam Adalah kawah pemberapi Yang tidak berpadam Dendam seorang yang dianiaya Dan teraniaya Oleh manusia kejam Yang kebetulan adalah adik gandungnya sendiri Cewa Hari ini kawah dendamku menggelegang Dan akhirku bakal seluruh bumi Kau telah meracuni anakmu sendiri Kakak di panggah Tidak cukupkah Kejahatan itu menjadi milikmu sendiri saja Kenapa kau seret anak kandungmu sendiri Menjadi seorang pengecut Dan pembunuh Aku tidak rela Anak kandungku patuh Kepada orang yang telah mencelakakan aku Katakan dengan jujur Kepada anakmu pengecut Dari dulu Kepadaanmu hanya menebarkan fitnah dan kelicikan Katakan bahwa kamu yang membunuh Narirati Kamu yang membunuh Ayahanda Hanggareksa Dan kamu juga Yang menyebabkan kematian Perempuan tua pengasuh kita Katakan Kalau kamu memang seorang manusia Katakan dengan jujur Bahwa kamu telah merebut Narirati Dari tanganku Dan kau juga telah Memesin Yang juga kekasihku Katakan pada anakmu Supaya dia bisa menilai dengan benar Jangan rusak jiwa anakmu Hanya untuk kepuasanmu Juga bagaimana kamu menyiksa saya Dan menceburkan saya ke dalam jurang Kamandano Dan juga tentang itu Kenapa saya bisa menghajar Kakang Karena Kakang telah menyiksa seorang istri Yang tidak berdaya sampai tewas Kurang hajar Cabut pedang Kamandano Supaya tidak penasaran melawan pendekar Syair berdarah Rupanya Kakanglah pendekar Jahanam yang sangat kejam itu Maju ke Bandarung Masih banyak kejutan lain Yang akan kamu hadapi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Agu Conse Mediam Linan Hanya Kau Kurang aja, Kamandanu benar-benar hebat Tapi rasakan hidung pamungkas Aku dah bangun dari balik ke kabut merah Terbang mobilitas Safa-Faq dan Alam Akan membuat isi alam menjadi kelam Akan berulang pangeran kegelapan hidung pamungkas Kurang aja, Kamandan berisi bumi dengan mataku Terima kasih telah menonton Panji? Panji! Panji! Saya benar-benar anak duraga Semoga kebaikan Paman Kamandanu Telah saya hianati Maafkan Panji, Paman Panji menyesal Panji salah Panji benar-benar berdosa Panji takut pulang ke Majapahit Kamandan benar-benar luar biasa Pantas kalau dia diangkat sebagai salah seorang panglima perang Majapahit Pasti akhirnya mau dipulangkan Aku belum benar-benar Sementara hidung pamungkasku sudah mengeluarkan habis-habisan Dan 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 Terima kasih telah menonton Jangan dulu Keliatannya dia bukan pendekar kejam yang kita cari Terima kasih telah menonton Cepat ambilkan makanan Kamu sebenarnya orang mana Saya orang Maji Pahit Tuhan Saya baru mengunjungi keburan ibu saya di Manguntur Makan dululah siapa namamu Panji ketawang Tuhan Silahkan Panji Saya mau ngurus anak-anak yang jaga dulu Terima kasih Tuhan Bagaimana dengan Panji? Rupanya dia tidak tahu Bahwa yang menyuruhnya meracuni saya Adalah ayah kandungnya Kasian anak itu Dia pasti takut untuk datang lagi ke rumah ini Dia lari ketakutan Setelah tenaga dalam kami berbenturan Saat itu saya masih sempat melihat dia lari sekencang-kencangnya Ketika saya sedang menyalurkan tenaga dalam Cukup Kamu sudah menyakiti aku Panji Apa pantas orang yang rela mengorbankan seluruh hidupnya Demi keponakannya sendiri Disebut menyengsarakan Buka telingamu anak muda Supaya kamu bisa mendengarkan tidak hanya dari satu sisi suara Aku takut Tanja Paman pasti akan membunuhku Aku takut Tidak mungkin Gusti Kamaranu melakukan itu Dia sangat sayang padamu Kakang Tidak usah di marah Terima kasih Kakang Ampun Paman Ampun Jangan bunuh Panji Ampun 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 Tututinulah gambar ambisi manusia Tututinulah hingga manusia Tutut!